Sebelumnya, The Lost Keduanya tampak mengobrol hal-hal yang ringan Sampai tiba-tiba Mr. Lock bertanya Ulp, kenapa kau membakar rakit ayahmu? Ini adalah channel Mouth Best Menghadirkan alur cerita yang sangat the best Bisa menghibur dan menghilangkan stres Yang belum subscribe, ya subscribe dulu guys Inilah Lost Season 1 Episode 18 Episode 18 memperlihatkan bagaimana Jinsu bersama Michael dan juga Harley Yang sedang bekerja sama saling bahu-membahu membangun rakit yang baru Tak lama kemudian, Jack menghampiri mereka Untuk menanyakan apakah rakit yang kali ini bakalan aman gitu Terhindar dari pelaku pembakaran Michael menjawab Oh tenang saja Jack Sekarang aku punya penjaga yang akan menjaga rakit ini 24 jam Dan anu Jack, bisakah kau meminta Said membuatkan kami semacam alat SOS? Agar nanti ketika di laut, jikalau rakit kami dekat dengan sebuah kapal Kami bisa mengirimkan sinyal SOS Jack lalu menanggapi jikalau memang Said bisa Bagaimana caranya alat itu mendapatkan daya listriknya Di situ Harley menimpal Jack, aku ingat Said pernah bilang kalau si wanita Perancis gila punya baterai Jack dan Harley pun langsung gas menemui Bang Said Namun Said langsung menolak tegas untuk memberitahukan di mana tempat keberadaan Daniel Karena menurut Said pergi ke sana sangat berbahaya Dan lagi pula Said sama sekali tidak tahu di mana tempat Daniel berada Karena saat ke sana dirinya dibawa dalam keadaan bingsan Dan saat pulang pun Said sebenarnya tak tahu arah dan hampir tersesat Untung saja Said berhasil sampai kembali ke perkemahan Jack lalu bertanya Apakah peta-peta itu bisa menunjukkan tempat keberadaan si Daniel Namun Said berkata kalau peta tersebut membingungkan Sampai sekarang juga Said belum bisa memecahkannya Di situ Harley yang sedang melihat-lihat kertas-kertas milik Daniel Teralihkan dengan sebuah angka-angka yang bertuliskan 4, 8, 15, 16, 23, 42 Kenapa si Harley tampaknya begitu tertarik? Apakah dia tahu arti angka-angka itu? Flashback dimulai Kali ini adalah kisah si Harley Pada malam itu Harley duduk di sofanya sambil menonton acara televisi Terlihat wanita di televisi itu sedang mengacak sebuah bola untuk dipilih Yang Harley tonton adalah acara lotre Dimana ternyata Harley iseng-iseng mengikutinya Dan menggunakan angka-angka 4, 8, 15, 16, 23, 42 sebagai angka lotrenya Siapa sangka pemirsa? Angka-angka yang ditulis Harley Sama dan persis dengan angka-angka yang disebutkan oleh si pembawa acara Dimana katanya sudah 16 minggu belum ada satupun orang yang memenangkan acara lotre tersebut Kini Harley memenangkannya Harley langsung pingsan Karena memenangkan lotre itu Harley pun menjadi miliarder teman-teman Ia mendapatkan uang yang sepertinya sangat banyak dari hadiah lotre tersebut Terlihat dirinya dan keluarganya saat ini sedang diwawancarai oleh beberapa wartawan Dan orang-orang juga cukup heboh menyaksikan Namun ketika itu secara tiba-tiba kakeknya si Harley terjatuh Dan meninggal saat itu juga karena serangan jantung Di masa sekarang pada malam harinya Harley datang menemui Said untuk menanyakan tentang angka-angka yang ditulis oleh Daniel Apakah Said sudah memecahkannya? Apakah Said tahu angka apa itu? Said juga sepertinya tidak tahu dan dirinya mungkin awalnya berpikir itu adalah koordinat sesuatu Tapi sepertinya bukan Harley kemudian menanyakan bagaimana bisa Said bertemu dengan si Daniel Said pun bercerita bahwasannya awalnya ia menemukan seutas kabel di pantai Lalu mengikutinya hingga Said terkena jebakan Setelah mendengar itu Harley pun beranjak dari tempatnya Said Terima kasih Said Aku nih gabut susah tidur dan malah penasaran tentang Daniel Yaudah aku cabut dulu ya Ucap Harley yang ternyata diam-diam Harley mengambil salah satu kertas peta Buat apa ya? Keesokan paginya Harley terlihat mengisi cukup banyak botol dengan air Charlie yang kebetulan melihat itu penasaran Harley mau pergi kemana Harley pun menjawab kalau dirinya ingin berjalan-jalan Mungkin mencari tempat pengancingan yang baru Charlie berkata ingin ikut Namun Harley melarang Kawan aku butuh waktu sendirian saat ini ya Ya sudah kalau gitu Jawab Charlie Beberapa jam kemudian Said tampak mendatangi Jack ke gua sambil marah-marah Mengapa Jack mencuri peta Daniel darinya Dan yang lebih buruknya malah menyuruh Harley untuk mencurinya semalam Jack tentu saja kebingungan karena gak tahu apa-apa Said berkata Oh aku salah paham ya kawan Kemudian mereka pun bertanya kepada Charlie yang ada di dekat situ Apakah Charlie melihat Harley? Pemuda itu pun menjawab seadanya Ya tadi pagi memang dirinya melihat Harley Tapi sepertinya akan berpergian gitu Jalan-jalan entah mau kemana Jawab Charlie Alamak si Harley pasti ingin mencari Daniel sendirian Ucapnya Said Singkat cerita Said pun telah selesai bersiap Dia akan pergi untuk menyusul Harley bersama dengan Jack dan juga Charlie Sebelum pergi Said pun menyempatkan berpamitan dulu dengan Shannon Gadis itu terlihat mengkhawatirkan Said Said pun menenangkan Shannon Abang akan kembali pulang secepatnya neng Ujar Said Sementara di sisi lain Claire yang sedang merenung sendirian di tepi pantai Didatangi oleh Mr. Lock yang tiba-tiba meminta bantuan dari Claire Katanya Mr. Lock ada proyek kecil dan membutuhkan bantuan dari Claire Wanita itu pun setuju-setuju saja dan mau ikut dengan Mr. Lock Flashback kembali tayang Memperlihatkan Harley dengan mobil barunya yang keren dan mahal Yang tahu nama mobilnya silakan komen ya kawan-kawan Harley mengendarainya bersama sang ibu Dalam perjalanan itu Harley berbincang-bincang dengan sang ibu Pemuda itu mengatakan pendapatnya bahwa semenjak dirinya mendapatkan uang lotre Entah kenapa kesialan selalu menimpa mereka Pertama sang kakek meninggoy tiba-tiba karena serangan jantung Lalu di saat acara pemakaman sang kakek Entah bagaimana bisa bapak pendeta tersambar petir secara tiba-tiba Kemudian kakaknya Harley kini telah ditinggalkan oleh istrinya yang memilih laki-laki lain Apakah uang dari lotre itu terkutuk bu? Tanya Harley yang langsung dibantah sang ibu Harley lalu meminta sang ibu untuk mau dipakaikan penutup mata Karena Harley punya kejutan besar untuk ibunya tersayang Ini dia mereka pun sampai Rupanya kejutan besar spesial itu adalah sebuah rumah besar dan mewah dan megah Harley memberikan rumah itu sebagai hadiah untuk sang ibu Tapi saat keluar dari mobil Tanpa sengaja kaki sang ibu malah dikenewet jalan Sampai sang ibu pun cedera pergelangan kakinya patah Tak sampai di sana entah bagaimana bisa kebakaran tiba-tiba terjadi di rumah besar itu Harley segera bergegas mengambil handphonenya Hendak menelpon pemadam kebakaran dan juga ambulans Namun belum saja Harley membuka pola di hp-nya Polisi sudah datang sambil menodongkan pistol lalu menyergap Harley Menciduk pemuda itu Bagaimana bu? Sekarang percayakan uang itu membawa kutukan? Tanya Harley Singkat cerita waktu berlalu Rupanya waktu itu hanyalah salah tangkap Polisi mengira Harley adalah pengedar narkoboy padahal bukan Jadi Harley tentu saja langsung dibebaskan Hari ini Harley bertemu dengan penasehat keuangannya sebut saja dia Toby Toby disitu sangat kagum sekali dengan Harley Dalam satu bulan Harley berhasil membeli saham-saham yang nilainya terus naik dan tinggi Lalu Harley kan membeli sebuah pabrik sepatu di Kanada dan pabrik itu terbakar habis Namun karena mereka telah mengansuransikan pabrik itu terlalu banyak Maka dengan kejadian itu seakan Harley bisa panen uang Ditambah lagi dengan kejadian polisi salah tangkap itu bisa diduitkan cukup banyak Dalam sebulan ini kau sudah melibat gandakan uangmu loh Harley Mantap fantastik bro ucap Toby Meski begitu Harley tampak tidak senang karena dirinya seakan selalu membawa sial bagi orang-orang di sekitarnya Harley mulai percaya kemungkinan uang dari loterai itu adalah kutukan Namun tentu saja Toby mentertawakan hal itu Gak mungkin Harley jaman gini percayaan begituan Aku lebih percaya dengan angka-angka By the way angka-angka itu kau dapatkan dari mana bro? Dari ulang tahun, nomor hp atau apa? Tanya Toby Yang membuat Harley pun langsung ngeh Kalau sebenarnya mungkin bukan uangnya yang terkutuk Tetapi angka-angka itu yang terkutuk 4, 8, 15, 16, 2, 3, 4, 2 Mendengar itu Toby semakin mengakak Harli, please dia Ledek Toby lagi Namun tiba-tiba Sekarang kau percayakan bang Tanya Harley pada Toby Harley lalu menemui kenalannya yang berada di rumah sakit jiwa Yang bernama Lenny Diketahui rupanya Harley mendapatkan angka-angka misterius itu dari Lenny Ketika ditanya Lenny mengetahui angka-angka itu dari mana Lenny menjawab kalau ia mendengar angka-angka itu dari rekan kerjanya dulu Yaitu Sam Tumi Dimanakah Sam Tumi? Dia berada di kota Calgurli, Australia Kata Lenny Dan ketika Harley memberitahu Lenny bahwa dirinya menggunakan angka-angka itu pada lotre Lenny langsung tidak stabil Ia memarahi Harley Berteriak-teriak dan bersikap tidak jelas Sehingga perawat pun harus menenangkan pria ODGJ itu Harley terus mengikuti kabal tersebut hingga masuk ke wilayah hutan yang banyak jebakannya Bahkan Harley melihat ada seekor baby yang sudah mati tergantung pada tali jebakan Tapi Harley tidak gentar Pemuda itu tetap melanjutkan perjalanannya Hingga di suatu langkah Harley seperti mendengar sesuatu berbunyi Ternyata Harley menginjak sesuatu Saat Harley akan kembali berjalan Tiba-tiba Said berteriak menghentikan Ya Said, Jack dan Charlie berhasil menyusul si Harley Said lalu mengatakan bahwa Harley telah menginjak sebuah alat berpemicu tekanan Yang jika dilepaskan maka alat tersebut akan meluncurkan Apa itu lihat saja sangat berbahaya sekali bukan? Jack dan kawan-kawan hendak mencarikan sebuah benda yang bisa menggantikan bobot Charlie pada alat itu Namun Charlie malah dengan nekat melompat Untungnya cara itu berhasil teman-teman Meskipun membuat Jack, Said dan Charlie jantungan Ketika ditanya Harley mau ngapain kesini sendirian Harley menjawab kalau dirinya ingin mencari baterai untuk Michael Akhirnya Said pun menyerah Baiklah kalau itu keinginan kalian Ayo kita pergi bersama dan biar aku yang memimpin jalan Ungkap pria itu Singkat cerita perjalanan pencarian Said dan kawan-kawan harus terhenti Saat kabel itu ternyata malah masuk ke dalam tanah Sehingga mereka pun menjadi tidak tahu sebenarnya dari manakah kabel tersebut berasal Lalu ketika perjalanan kembali dilanjutkan untuk mencari si Daniel Mereka berempat pun harus terhalangi sebuah jungkrang dalam Yang di bawahnya ada sungai berpatu Tapi terdapat jembatan kecil disana yang tampaknya sangat tidak meyakinkan Namun si Harley tanpa pikir panjang langsung berangkat menyeberangi jembatan creepy itu Untungnya Harley berhasil sampai kesemperang dan lagi-lagi membuat Jack dan kawan-kawan jantungan setengah mati Kemudian secara tiba-tiba si Charlie juga ikut menyeberang Kalau si Harley bisa aku juga pasti bisa Ucapnya dengan percaya diri Yo kata minasan Charlie berhasil melompat saat jembatan itu terputus Jack dan Said lalu menyuruh Charlie dan Harley untuk menunggu disana Sementara mereka berdua akan mencari jalan memutar untuk menyusul Charlie dan Harley Flashback mulai lagi Memperlihatkan Harley yang berhasil menemukan rumahnya Sam Toomey di Australia Namun ternyata hanya ada istrinya Sam disana Sedangkan Sam Toomeynya sudah meninggoy 4 tahun yang lalu Karena sudah terlanjur jauh-jauh ke sana Harley pun menyempatkan untuk ngobrol dulu sama Mbak Toomeynya Tentu saja kehadiran Harley disana adalah untuk menanyakan sesuatu tentang angka-angka misterius Karena rekan kerjanya Sam Toomey yaitu Lenny mengatakan bahwa angka-angka itu dia dengar dari Sam Toomey Begitu ucap Harley pada Mbak Toomey Nah Mbak Toomey pun mulai bercerita teman-teman 16 tahun yang lalu Lenny dan Sam adalah rekan yang bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat Dimana keduanya ditugaskan di pos pendengaran untuk memonitor transmisi gelombang panjang melintasi samudera Pasipi Tentu saja tugas itu sangat membosankan Setiap hari tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mendengarkan bunyi statis Hingga pada suatu malam Sam mendengar suara dari bunyi statis itu Yaitu suara yang menyebutkan angka-angka misterius itu berulang kali Tentu saja Sam mencatatnya meskipun tidak tahu apa artinya Dan guys kalian sadar gak mungkin kejadian yang dialami Sam ini bersamaan dengan kejadian si Daniel terdampar di pulau antah-berantah Karena sama-sama 16 tahun yang lalu bukankah? Lanjut ke cerita Di lain hari saat itu di kota sedang ada pameran Mbak Toomey dan Sam yang kebetulan menghadiri acara pameran itu Melihat ada seseorang yang mengadakan lotre Ada sebuah toples besar yang berisi kacang polong Semua orang membeli tiket untuk menebak berapa jumlah kacang polong itu Karena si seseorang ini akan menghadiahkan uang sebanyak 50 ribu dolar Kepada orang yang berhasil menebak dengan benar Di situ tentu saja Sam ikut serta Dan dia dirinya menggunakan angka-angka misterius itu untuk menebak jumlah kacang polong Betul guys, Sam berhasil menebak jumlah kacang polong itu dengan benar, tepat, dan real Padahal si seseorang yang mengadakan lotre itu selama 40 tahun mengadakan lotre Tak pernah ada yang bisa menebak jumlah kacang polongnya Tentu saja Sam mendapatkan semua hak hadiah uang itu Namun dalam perjalanan pulang Mobil mereka tanpa disangka tertabrak sebuah truk yang mengalami kebocoran ban Dalam kecelakaan itu sampai membuat kakinya Mbak Tumi harus diamputasi Sedangkan Sam, Sam hampir tidak tergore sedikit pun ucap Mbak Tumi Sejak saat itu kesialan terus menimpa orang-orang yang berada di sekitar Sam Banjir, kebakaran rumah, kematian orang-orang, banyak pokoknya Sam pun menganggap bahwa dirinya telah mendapatkan kutukan Karena menggunakan angka-angka misterius itu Sampai akhirnya Sam memutuskan untuk membeli rumah di tempat antah-berantah ini Agar tidak lagi membawa sial pada orang-orang Apakah itu berhasil Mbak Tumi? Tanya Harley Tidak, jawab Mbak Tumi Lantas bagaimana cara Sam menghentikan kutukannya? Tanya Harley lagi Lalu Mbak Tumi menjawab Sam menghentikan kutukannya dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya sendiri Bunuh Dirman Wuih, mengerikan Disitu dengan berat hati, Harley sejujurnya mengatakan bahwa dirinya juga telah menggunakan angka-angka terkutuk itu untuk memenangkan lotre Dan sekarang dirinya pun mendapatkan sial seperti halnya Sam Namun ternyata Mbak Tumi tidak mempercayainya Semua hal yang dikatakan Mbak Tumi tadi itu hanya mengekspresikan apa yang dirasakan Sam Mbak Tumi benar-benar tidak percaya akan hal seperti itu Dan ia sangat menyayangkan tindakan suaminya yang telah bunuh Dirman itu Flashback berakhir Di masa sekarang Jack dan Said yang tengah berusaha mencari jalan memutar malah menemukan tempat yang familiar bagi Said Ya kalau tidak salah tempat tinggal si Daniel ada di sekitar sana Lalu tiba-tiba Jack tanpa sengaja tersandung sesuatu dan meledak Charlie dan Harley pun bisa mendengar suara ledakan itu dari kejauhan Ternyata Daniel sudah memasang ranjau di tempat tinggalnya Dan setelah Said bersama Jack memeriksanya Said mengambil kesimpulan bahwa si Daniel pasti sudah pindah Dan sengaja memasang peledak di tempat tersebut karena tahu Said pasti kembali bersama kawannya Di sisi lain scene memperlihatkan bagaimana Mr. Locke bersama dengan Claire tengah membuat sesuatu Entah apa yang sedang Mr. Locke bikin Claire menebak itu adalah perangkap untuk hewan tapi Mr. Locke tidak menjawabnya Sambil mengerjakannya keduanya sedikit berbincang-bincang dan saling bertukar cerita Kembali pada Harley dan Charlie yang kini mereka berusaha mencari sumber suara ledakan tadi berasal Dalam perjalanan itu mereka berdua malah berdebat Karena Charlie yang terus mempertanyakan mengapa Harley tiba-tiba berubah menjadi sosok yang misterius seperti ini Dan mengapa Harley tidak pernah menceritakan tentang dirinya Iya Charlie ingin tahu tentang Harley Dan ketika akhirnya Harley hendak menceritakan tentang dirinya kepada Charlie Tiba-tiba mereka ditembaki oleh seseorang dari kejauhan Sontak saja Harley dan Charlie langsung lari kocar kacir Terpisah Harley yang sedang berlari tersandung dan jatuh Lalu ketika bangkit Seseorang sudah menodongkan senjata api kepadanya Dan dia adalah Daniel Harley tidak takut Justru maksud kedatangan Harley kemari adalah karena ingin bertemu dengan Daniel Untuk menanyakan tentang apa arti dari angka-angka yang ditulis oleh Daniel di kertas petanya Daniel sendiri tidak mengetahui apa arti angka-angka itu Namun ia bercerita bahwa sanya dulu 16 tahun yang lalu Kapal yang dinaiki olehnya mendengar sebuah suara transmisi Yang terus menyebutkan angka-angka itu secara berulang Mendengar itu timnya Daniel lalu memutuskan untuk mencari sumber transmisi tersebut Sampai kapal mereka pun karam dan semua orang harus terdampar di pulau ini Setelah itu mereka masih terus berusaha mencari-cari sumber transmisinya Butuh waktu berminggu-minggu sampai akhirnya mereka menemukan sebuah menara radio di dalam hutan Di dekat Black Rock Dari sanalah sumber transmisi itu berasal Namun semenjak itu satu persatu dari rekannya Daniel menjadi sakit Dan tentu saja sejak itulah Daniel mulai kehilangan rekannya satu persatu Hingga hanya tersisa dirinya Setelah itu Daniel pun mengubah transmisi di menara radio itu dengan suara dirinya yang meminta bantuan Namun selama 16 tahun tak pernah ada yang mendengarnya dan menolong Daniel Setelah mendengar semua cerita Daniel Harley pun semakin yakin bahwa angka-angka itu memanglah terkutuk Daniel dan rekan-rekannya terjebak di pulau ini karena mendengar angka-angka tersebut Lalu Harley pun begitu Harley berpikir mungkin dirinya lah penyebab pesawat terjatuh Daniel menjawab bahwa itu kemungkinan besar benar Angka-angka itu terkutuk dan karena angka-angka itulah mereka semua mendapatkan kesialan Harley langsung memeluk Daniel karena sangat senang Setelah sekian lama ada juga orang yang menyetujui pendapatnya tentang angka kutukan Di sisi Jack dan Sain Charlie akhirnya berhasil menemukan mereka berdua Dan langsung menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya bersama Harley Mereka semua harus segera mencari Harley yang senang dalam bahaya Tapi Harley pun muncul begitu saja sambil memberikan baterainya kepada Jack Kata Daniel titip salam ungkapnya Harley sambil mengajak mereka semua untuk pulang Ketiga temannya itu tampak terperangah dan tidak menyangka Harley bisa semudah itu mendapatkan baterai dari Daniel Singkat cerita malam telah tiba Mr. Locke dan Claire tampaknya baru saja menyelesaikan projek misterius itu Claire masih belum bisa menebak apa yang sedang dibikin oleh Mr. Locke Dan setelah Mr. Locke membalikan benda tersebut Barulah diketahui ternyata projek kecil Mr. Locke itu adalah Membuat tempat tidur bayi untuk Claire Claire pun tersenyum senang dan berterima kasih Sedangkan di sisi lain Jack, Said, Charlie, dan Harley baru saja sampai di perkemahan Said langsung memberikan baterai dari Daniel kepada Michael yang tengah bersama dengan Jinsu Mereka berdua malah jadi akrab sekarang teman-teman Beberapa saat kemudian Harley yang sedang siduru di depan api unggun dihampiri oleh Charlie Charlie datang untuk menanyakan perihal tadi di hutan saat Harley hendak memberitahunya sesuatu Apa gitu ceritakan sekarang pinta Charlie Di situ Harley pun terus terang kalau ia berpikir bahwa dirinya lah penyebab kecelakaan pesawat mereka Hal-hal yang buruk terus menimpa orang-orang di sekitar Harley Tapi belum saja Harley menyelesaikan ucapannya Charlie sudah memotong dan menyangkal hal itu Charlie sama sekali tidak percaya hal seperti kesialan dan ia pun mencoba menghibur si Harley Lalu di bagian akhir diperlihatkan bahwa palka misterius yang Mr. Lock dan Boon temukan Di bagian pinggirnya terdapat angka-angka 4, 8, 15, 16, 23, 42 Hmm bikin penasaran bukan LAS bersambung Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye-bye